Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dan jumpa lagi di channel gua mekanik randau bersama gua bibi semua mudah kalo tau caranya nih gua kedatengan abang abangan gua nol liat masih pake seragamnya tuh tuh kalo kalian tau paham seragamnya dia kerja disitu tuh orangnya bang siapa bang namanya lu bang? Madya nih customer gua lama nih abang abangan gua nih dia hobinya main trail dari dulu sering banget kerjain gua dari trail-trail tuanya dia gua dulu yang megang nih liat gua sekarang diperjain suruh masang stopper bannya nih liat velg CRF ini bawaannya ini tadi barusan gua cuci lumpur semuanya kalo buat CRF dia udah ada tempatnya tinggal dilepas aja ini tinggal kita pasang stoppernya tinggal kita pasang stoppernya ini liat bro tadi gua nyuci ini gua udah lepasin ini banyak banget dia bawa barang stopper bannya setang racer setang ini pake punya Kawasaki punya KLF ini dia minta pasangin setang proteper band guard ini semuanya lah ini ntar kita pasangin satu-satu gimana caranya kalian liatin aja lah biar gua pasang roda belakangnya dulu sama stoppernya bang lu dulu kesini dari siapa bang taunya bang lu dulu kalo gak salah gak sengaja kan lu dorong-dorong motor kesini ngasih aja awal mula dulu terus kenapa lu percaya sama gua bang tiap motor lu gua yang menggarap mulu percaya aja ngacap lah pokoknya ngacap lah gua pasang bannya dulu ya ini jadi kalian kalo yang mau pasang ini ini kan karet bawaannya karet mansetnya dia belum ada lubangnya nanti kalian lubangin dulu buat bikin lubang di dudukan stopper yang ini kalian lubangin dulu pake gunting gak apa-apa yo taati bang oke gimana caranya ntar kalian liatin aja ya gua gunting dulu pake gunting doang kok gampang nah seperti yang gua bilang tadi ini karena dia udah bawaannya udah ada lubang jadi kalian gak usah harus ngebor jadi paling main setnya ini tinggal kalian kasih lubang seperti ini ntar dipasang dan seperti biasa buat pemasangan ban dia sama kayak ban lainnya dikasih pelumas dulu kalo gak air sabun biar dia masuknya gampang ntar biar garisnya juga mau keluar semua ya udah gua kasih ini gua pasang untuk arah putarannya dia sama aja kalo buat motor cross ini buat ban ban tipo cross kayak gini sama aja ya tinggal kalian pasang masukin kita pasang bentuk stopernya kayak gini ini fungsinya stoper apa sih kalo yang bertanya kayak gitu ini fungsinya nanti kalo ban kempes dia biar gak ngegulung jadinya gak ngerusak ban dalemnya paling kalo bocor ya bocor aja cuma dia gak nyampe ban itu sampe keluar gitu sampe kadang kan kalo ada gitu kalo ban sampe kempes dipake terus ntar lama-lama kulutar ban dalemnya fungsinya stoper itu buat nahan itu biar ban dalemnya gak ikut muter ketika ban ini kempes ini stay di posisinya jadi yang ini ini kita pasang dulu stopernya sebelum kita masukin ban dalem setelah masuk kita pasang burunya dulu tapi jangan dikentengin ya biarin dulu longgar lalu kita pasang ban dalem nah itu tadi sedikit tutorial mengenai pemasangan stoper ban ini ya itu tadi semoga buat kalian yang pengen pasang-pasang stoper ban sendiri bisa bermanfaat buat kalian dan sebenernya masih banyak kerjaan gua yang lainnya cuma kerjaan gua kan banyak gak mungkin gua ngevlogin satu-satu dan mudah-mudahan sedikit tutorial dari gua ini bermanfaat dan bisa menjadi tontonan yang menjadi tuntunan buat kalian semua gua airin video gua sampe disini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari gua mekanik rantau semua mudah kalo tau caranya tinggal gua pasang ban nya oke ntar kalian tinggal liat motor ini jal udah jadinya gimana ini tinggal pasang stang-stang dan lain-lainnya ya setelah dipastikan garisnya keluar semuanya set baru kalian kencangin mur ini mur stopernya sama mur rodanya kalo mur rodanya sekuatnya tangan aja kalo ini terserah lah ini kalo gua sih kenceng aja udah sekenceng ya gak kenceng-kenceng banget yang penting kenceng gitu set gitu aja oke udah beres tinggal pasang kesitu ini basnya lumpur semuanya lembut notas